Assalamualaikum Ustaz Ini ngebahas tentang Iman, Islam, sama Ihsan Dan tadi dikatakan Harus kita itu dianjurkan Untuk banyak kajian gitu ya Ustaz Sedangkan Yang saya lihat sekarang itu Musuh Islam itu banyak ya Ustaz Yang mulai Yahudi, Syiah dan lain-lain Yang mau menyesatkan Islam itu sendiri Dan mereka pun pasti Mengajarkan tentang Iman Nah, lalu Hemat kita sebagai Ya masih dibilang awam Masih dibilang kurang dalam ilmu Bagaimana kita menyortir Ilmu ini gitu Ustaz Untuk membedakan yang sebenar-benarnya Iman dan yang sebenar-sebenarnya ilmu Mungkin segitu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna dinaindollahil islam Itu kan sudah batasan orang beriman Hanya Islam agama Yang diridho Karena semua mengajarkan kebaikan Hati-hati dengan pluralisme Semua agama benar Semua agama Kedamaian Enggak Terjebak Tiga ideologi Kata Patih Karima Satu Ideologi Islam Yang bahaya yang dua Ideologi sekularisme Keduniaan materialistik Yang ketiga komunis Tidak ada kaitan dunia dengan Allah Allah sudah mati Saya lihat video di Suriah Kenapa Suriah Kenapa Suriah terus-terusan konflik Siapa yang mengganggu wilayah kami Katanya Basar Asyad Allah pun kami lawan Keren gak Tapi kalau diantap Lain Allah Itu bisa Ujian keimanan bagi kita Nah Masalah Agama yang lain pun Mengajarkan keimanan Ini ustaz gimana Makanya perlu ilmu Islam membatasi Maka yang disebut Amal soleh itu Harus ada iman Punten Orang di luar Islam pun Charitynya lebih juara Pertanyaannya Amal soleh lain Ada orang Luar Islam Nyumbang kebanjiran Nyumbang bencana alam Pertanyaannya bagi mereka Amal soleh bukan Amal kebaikan aja Karena di akhirat Gak dapet apa-apa Karena bukan dasar iman Iman mah harus yakin Yang memerintahkan itu Contoh lain Orang hindu Bisa hormat gak ke ibunya Lebih hormat mereka Mereka Tanggal wedi Rokan Sokabali Tanggal maraknya samping Saking arifnya Kepada alam Tapi motivasinya Bukan dari iman Tradisi saja Kearifan saja Kita mah nyokot runtah Di masjid hiji Jadi amal soleh Karena dasarnya iman Miskaul adar ratin Hore Ya roh Maka tetap Inna dina inda lahil Harus belajar tentang Islam Karena di luar Islam Allah tidak meridoinya Agama yang paling sempurna Biar nikmat Lakukan Saja perintah-perintah Islam Mengikuti sunnah Rasulullah Dan telah kurelakan Islam Jadi agamamu Di luar Islam Ujian Bagi kita Jangan dipandang Puntun ya Kalau ada pilihan Empat Tapi syaratnya pilih satu Bagus lawannya benar Eh Bagus lawannya Bagus lawannya jelek Benar lawannya salah Pilih mau yang mana Bagus lawannya jelek Benar lawannya salah Empat ini muncul Pilih salah satunya Pilih mana Pilih bagus Jelek Salah Atau benar Kalau benar Pasti bagus Tapi bagus Belum tentu Benar Contoh Misna Islam ya Sholat subuh Standarnya seberarokat Dua way alus Kau mau mau genep Bisa tuh Wah genep Aing Mempeng menang arisan ya Sholat subuh tengung Kedwe genep Nah Nata sholat genep Jengker isu Dua way alus Kau mau mau genep Nah itu ada lapan Kan tidak begitu Nah itulah iman Tuntutannya amal soleh itu Sesuai juklak Petun juklak Senakan Maka ada bab Inamal A'malubin Belajar masuk Wk sah Tapi yang akan dipertanyakan Dari mana Kamu berbuat itu Ya Rada hesen yang ngejawab Nya tong hesen sorangan Nya hesen yang bagi-bagi Mustad epi ngajarkan liar Lain ker ngajarkan liar Mustad epina liar Tihela maksudna Mari kita liar berjamaah Amin ningali nu liar Telier ting Dora mah yang liar Wai naik itunya Ngayar Ayah tukang korsel Nusok utah Para ayah Karena biasa liar Nya Mari kita belajar liar Amin telier Ningali nu li Nu liar Lah liar Untung ngaji Ada lagi Ada lagi Dari ibu-ibu Mungkin ada Yang ditanyakan Dua pertanyaan lagi Atau dari Ikhwan Bab Iman Atau di luar itu Boleh Ada lagi Ya kalau tidak ada Ma terima kasih Pertanyaan yang penuh Pengertian Dengan diam Sehingga tidak perlu jawaban Bu mau bertanya gak Satu Tuh ada Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kan Iman itu Tanpa ilmu Pakai sesat gitu Kalau misal Pernah kita pelajari ilmunya Tapi kita lupakan sekarang itu Apa Gimana hukumnya Kita udah melupakan Ilmu-ilmu yang baik Yang pernah kita pelajari gitu Jadi Kan jarang Kita apa gitu Abdallah Jadi batal ya Kita belajar Ilmu tentang itu Bentar Ibu tahu yang bikin Software Holy Quran Itu Yusuf Ali Orangnya akhirnya wafat Dalam keadaan Sungul Khatima Terus saya punya kitab Namanya Tahdibul Eh bukan Tahdibul Kamal Eh Aduh Pokoknya mah komus hadis Ya Mu'jam Mu'fahros Lil'alfadil hadis Itu berjilid-jilid Saya lihat biografi penulisnya Orang Perancis Seorang pendeta katolik Wensink Tapi nulis Keilmuannya Valid bu Sampai dipakai oleh Para ulama Validitas kitab Mu'jam Mu'jam Mu'fahros Lil'alfadil hadis Itu komus hadis Riwat hadis Tentang sana Drawi gitu Tapi sayang Yang bikinnya bukan muslim Dia hanya punya Penghargaan dunia saja Kita mah terbalik Belum punya karya Dalam islam Tapi beriman Itu bedanya Jadi tetap Iman itu nomor satu Angka satunya Maka ada satu kata Dalam hadis Rasulullah Tidak akan masuk surga Seorang disebabkan Amalnya Perbandingkan Amal kita Dengan amal Wensink Yang tadi Yang menciptakan kitab tadi Dia berjasa Sekali ke mu'min Ke islam Seperti yang bikin Istiqlal kan Bukan orang mu'min Itu mah jadi Kebaikan saja Bagi mereka Di dunia Dapat pujian Tapi di akhirat Ya amalnya Bertebangan Seperti debu Karena tidak didasari Iman Ada pertanyaan muncul Di pengajian Ustaz bagaimana Mempelajari hukum dunia Seperti fisika Matematik Kedokteran Saya bilang Harus Dapat pahala Enggak Kan beda dengan Baca Quran Dengan satu ayatnya pun Yang bahaya itu Belajar agama Untuk dunia Kalau kita belajar dunia Untuk agama Melengkapi data Gitu kan Ternyata bicara Kedokteran Ada di islam Bicara astronomi Ada di islam Itu mah harus Maka Tolabul ilmi Paridotun Kalau pertanyaan ibu Itu sederhana Ustaz Sayangnya Kalau orang beriman Lalu tidak berilmu Kan Siap-siap Lalu ada orang berilmu Tapi tidak beriman Ya tersesat Maka Rasulullah Menganjurkan beriman dulu Kepada para sahabat Setelah itu Baru kalian berilmu Kalau ilmu Kalau ilmu Bisa dibeli Bisa dicari Tidak setiap orang Bisa beli Setiap orang Bisa beli buku Tapi tidak setiap orang Bisa beli ilmu Setuju tidak? Setiap orang Bisa beli kosmetik Tapi bisa gak Setiap orang Beli cantik Cantik mah relatif Menuh mutlak Menuh goreng Jadi iman ini Pilihan Masalah hidak Hidayah Tidak ada iman Kecuali Tidak Allah berikan Kepada orang Yang Allah kehendaki Bersyukur Kita diberikan